Hei ho pop gengs! Meski usia masih tergolong muda, beberapa anak ini memiliki kemampuan olahraga yang sangat luar biasa. Kemampuan mereka bahkan gak kalah tuh dengan para atlet profesional lainnya. Gak percaya, berikut ini adalah beberapa anak yang berhasil menjadi atlet profesional meski usianya masih muda. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ini ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Melani Para Pasti kamu sepakat kan kalau para atlet volley wanita itu rata-rata punya pares cantik. Seperti halnya dengan Melani Para, gadis asal Meksiko ini. Ia punya kombinasi maut, wajah menawan, dan kemampuan bermain volley yang luar biasa. Smash-smashnya juga keren lho, PopGames. Walaupun usianya baru menginjak kumur 16 tahun, prestasinya dalam olahraga volley udah banyak tuh. Karena memiliki kemampuan yang luar biasa, Melani dipanggil dalam timnas volley Meksiko pada kejuaraan dunia U18 atau Under 18 FIVB Volley Girls dan pada tahun 2018 dalam turnamen volleyball Women World Championship. Wah, masih muda aja udah dipanggil timnas tuh. Gimana gedenya nanti? Eh, tapi jangan cepet puas ya, dek. Aksai Batia Sepertinya Tiger Woods bakalan punya penerus nih. Dia adalah Aksai Batia. Pemuda asal California Amerika Serikat ini punya skill bermain golf di atas rata-rata anak seusianya lho. Meskipun baru-baru usia 17 tahun, Aksai udah punya banyak prestasi tuh, PopGames. Nah, pada tahun 2018 lalu, ia memenangkan dua medali perak di Olimpiade Musim Panas dan menjadi runner-up di Amater Junior Amerika Serikat. Kemampuan pemain golfnya terus ia latih, bahkan Aksai lebih milih untuk melanjutkan karirnya sebagai pegolf profesional dibandingkan lanjut sekolah ke pergeruhan tinggi. Sebuah totalitas yang luar biasa, kan? Berbanding terbalik dengan anak seusianya, Juju Noda sejak masih berusia di bawah 5 tahun sudah diperkenalkan dengan dunia balapan mobil oleh ayahnya, mantan pembalap F1 yaitu Hideki Noda. Wah gokil nih ya ayahnya. Bukannya dibeliin Barbie, eh malah dilatihin balap. Nah, Juju Noda ini sudah berusia 13 tahun dan sekarang menjadi pembalap termuda di Jepang yang mendapat kontrak profesional. Belakangan, ia pun fokus dalam turnamen Formula 4 dan akan naik ke kelas balapan Formula 3. Dia bahkan mencapai rekor lap tercepat pada tahun 2017 di sirkuit Okeyama yang mengalahkan pembalap lain yang lebih tua dari usianya. Wah salut nih. Cita-cita terbesarnya adalah Juju akan berusaha bisa tampil di kelas balapan paling bergengar. Yaitu F1 jika udah besar nanti. Duh, patut ditungguin nih aksinya. Semoga karirnya tetap nanjak ya Juju. Asima Siraisi Kalau urusan manjat-manjat, sepertinya sih berikan aja ke gadis yang satu ini. Namanya Asima Siraisi yang merupakan atlet pemanjat tebing Amerika Serikat. Sejak masih kecil, bakat manjat tebingnya udah emang kelihatan. Perhatiin deh. Uh, lincah banget ya Bob Gengs. Mirip sama Spider-Man. Udah banyak prestasi loh yang berhasil diraih oleh gadis cantik ini yang kini berusia 18 tahun. Bahkan Asima berhasil meraih 3 medali emas pada kejuaraan IFSC 2017. Dan sekarang udah jadi juara dunia terbuda loh. Uh, salut ya sama prestasinya. Karamoko Dembele Sepak bola emang menjadi olahraga yang paling digemari. Olehnya itu, banyak talenta muda berbakat yang tertarik terjun menjadi pemain sepak bola profesional. Seperti yang dialami oleh Karamoko Dembele ini. Meski usianya baru 15 tahun, kemampuannya mengolah si kulit bundar gak kalah tuh sama si R7. Lihat aja, hebat kan? Dilansir dari bola.com, klub reksasa asal Skotlandia. Saltik udah ngontrak pemain muda yang satu ini sampai tahun 2021 buat gabung ke dalam skuadnya. Wah, masih muda aja udah dikontrak sama klub profesional. Tapi skillnya emang jago sih. Kanadja Kanadja adalah seorang anak yang mempunyai bakat bermain tenis meja yang cemerlang. Pada tahun 2016, dia ikut tuh dalam Olimpiade. Bahkan menjadi atlet termuda asal Amerika dalam Olimpiade tersebut. Nah, pada Olimpiade 2018, dia finis dengan perolehan medali perunggu. Sejak kecil, Kanadja emang sering berlatih bermain tenis meja. Dia ini tergabung dalam Akademi World Tennis Table Championship Academy. Selain prestasi di Olimpiade, Kanadja juga punya berbagai macam juara yang pernah ia raih. Semoga saja bisa menjadi juara dunia ya nantinya. AG Stunts Siapa bilang kalau yang jago akrobatik menggunakan motor hanya orang dewasa aja? Ternyata, di dunia ini ada lho stunt rider cilik yang masih berusia 10 tahun bernama AG Stunts. Lihat aja tuh aksi-aksinya. Gak kalah kan sama atlet pro? Foto sewaktu kecil AG Stunts ini sepertinya jadi awal gimana anak ini bakalan tertarik pada dunia motor. Bahkan nih, sejak usia 4 tahun, ia diketahui udah mahir tuh dalam mengendarai motor. Tentunya, aksi-aksi AG Stunts ini diperlukan latihan, kerja keras, dan pengawasannya po, gengs. Dia juga gak lupa untuk selalu beraksi dengan safety saat nunjukin kemampuannya. Duh, tetap jaga keselamatan ya, diks. Gimana pop, gengs? Kemampuan-kemampuan atlet tadi gak kalah kan sama atlet-atlet yang udah terkenal lebih dulu? Menurut kamu yang mana nih yang paling menarik? Komen ya! Dan seperti biasa, kalau video ini menghibur kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching, bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.